Intro Bapak Luman Hakin Saifudin Lahir di Jakarta 25 November 1962 Beliau adalah anak bungsu dari 10 bersaudara Dari pasangan Bapak Saifudin Zuhri dan Ibu Soliha Beliau merupakan lulusan sarjana Fakultas Da'wah di Universitas Islam As-Safi'iyah Bapak Luman Hakin kami anggap sebagai tokoh Kementerian Agama Yang telah menerapkan core value berakhlam Beliau berhasil membawa Kementerian Agama menuju arah yang lebih baik Selama masa jabatannya dari tahun 2014 hingga 2019 Salah satu prestasi beliau adalah dikenal sebagai penciptus gagasan moderasi beragama Bapak Lukman Hakim Saifudin merupakan salah satu tokoh inspiratif yang menurut kelompok kami mencerminkan nilai berakhlam Nilai atau core values yang ke satu yaitu berorientasi pelayanan tercerminkan dari seluruh kegiatan beliau Yang terjun langsung ke dalam masyarakat serta mengayomi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Contohnya pada tahun 2019 Bapak Lukman Hakim Saifudin langsung terjun ke dapur Al-Muntai Yizun Untuk memantau kesiapan catering jemaah haji dan memastikan semua prosesnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Nilai yang kedua adalah akuntabel Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Bapak Lukman Hakim Saifudin meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Dari Badan Pemiksa Keuangan RI atas laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2016 Bapak Lukman Hakim Saifudin menyebutkan dengan nilai-nilai integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keterladanan Mereka berhasil memetik buahnya dengan opini WTP di laporan keuangan tahun 2016 Nilai yang ketiga adalah kompeten Nilai berorientasi kompeten yang telah Bapak Lukman Hakim melaksanakan dibuktikan dengan berbagai torehan prestasi di bidangnya Di antaranya, mendapatkan nilai indeks kepuasan jemaah haji Indonesia sangat memuaskan Mendapat penganugerahan gelar doktor kehormatan dari UIN Jakarta di bidang pengkajian Islam Peminatan Moderasi Beragama Nilai yang keempat yaitu harmonis Bapak Lukman Hakim Saifudin telah mengaktualisasikan nilai harmonis Dimana pada contoh video ini, pada acara yang disampaikan bahwa kita harus mampu meredam konflik dan mewujudkan kedamaian Dengan terwujudnya kedamaian, maka akan tercipta suasana yang harmonis Nilai yang kelima yaitu loyal Bapak Lukman Hakim Saifudin telah menerapkan nilai loyal Pada saat acara peringatan Hari Santri Nasional, tema yang diambil adalah dari pesantren untuk Indonesia Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama tidak hanya mengutamakan kepentingan golongan Tetapi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia Nilai yang keenam yaitu adaptif Di antaranya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan serta bertindak proaktif Yang dilakukan Pak Lukman Hakim pada saat itu dengan memberikan ajakan yang meneduhkan kepada seluruh pemeluk agama terhadap perselesian yang tidak penting di tahun politik Sehingga kerukunan antarumat beragama bisa terjaga Nilai yang terakhir yang dimiliki Pak Lukman Hakim adalah kolaboratif Beliau menjalin kerjasama dengan berbagai universitas untuk bersama menjaga kebinikan dan keragaman di Indonesia Serta memanfaatkan sumber daya yang ada untuk merawat kerukunan beragama Bapak Lukman Hakim Sekudin selama masa jabatannya dinilai telah mampu meningkatkan pelayanan masyarakat yang ada di kementerian agama Bapak Lukman Hakim Sekudin telah menucur sejarah di kementerian agama Dengan menunjukkan integritasnya serta tanggung jawabnya sebagai seorang pejabat udara Nilai berorientasi kompeten yang telah Bapak Lukman Hakim Sekudin dapat kita adopsi sebagai pelayan masyarakat yang harus memiliki prestasi di bidang masing-masing Bapak Lukman Hakim Sekudin selama menjabat beliau mampu membawa kementerian agama menjadi instansi yang bisa menghargai indahnya keberagaman Serta berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia Bapak Lukman Hakim Sekudin saya rasa cocok menjadi role model berakhlak bagi para PNS khususnya di kementerian agama Cepat beradaptasi menyesuaikan keadaan di bawah dua periode kepemilihan presiden yang berbeda Serta menjalin hubungan antara umat beragama membuat instansi kementerian agama menjadi contoh bagi kementerian-kementerian yang lain di Indonesia Terima kasih telah menonton!